Halo para gibol semuanya, saya Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, menindak lanjuti instruksi dari Polres Bangkalan, bahwa turnamen Persebatim Cup tidak diperkenankan mengadakan pertandingan pada hari Sabtu 28 September 2024, dikarenakan seluruh tim keamanan terfokus pada pengamanan pertandingan Liga 1 di Gelora Bangkalan. Maka untuk pertandingan perebutan juara tiga antara tim RKFC melawan Batah Timur FC terpaksa ditiadakan, dan kesepakatan kedua tim langsung diadakan adu koin. Hal ini dikarenakan tidak bisa dilakukannya pengunduran jadwal terkait batas izin Kapolres Bangkalan dengan batas akhir 29 September 2024 bertepatan dengan laga final. Dan untuk laga babak final akan digulirkan pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024. Antara tim Raksasa Kuanyar, yaitu Raka FC asal Pesanggerahan Kuanyar Timur, ditantang tim Raksasa asal Kecamatan Tanah Merah, yaitu TM Putra. Pertandingan ini berjuluk El Clasico, karena kedua tim ini emang tim terkuat dan juga tim dengan tradisi juara. Jangan lupa saksikan langsung di lapangan Gelora Pasir Jaya. Ingat serjaya. Ingat himbawan saya, ketua umum PSSI, jaga sportifitas, fair play, dan juga jangan bawa senjata tajam. Jangan lupa pula, bagi yang ketinggalan pertandingannya, tetap pantau terus di channel Youtube Putra Keren bersama Oki Studio. Salam olahraga.